Buah video memperlihatkan aksi penumpang KRL sengaja menyimpan tas di kursi kosong, viral di media sosial. Padahal di gerbong tersebut masih banyak penumpang lain yang berdiri dan tak mendapatkan tempat duduk. Sontak aksi penumpang KRL yang simpan tas itu menjadi sorotan hingga mantan di Rutkay ikut berkomentar. Video aksi penumpang KRL itu viral dibagikan akun TikTok at Davin.cas dan dibagikan ulang akun Instagram at Voxyait. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana di gerbong KRL, pemilik akun at Davin.cas memperlihatkan penampakan yang suasana di KRL tersebut yang tak biasa. Ia memperlihatkan beberapa kursi di KRL tersebut masih kosong namun diduga sengaja disimpan tas karena dibuking. Di sisi lain juga terlihat masih banyak penumpang yang berdiri dan mendapat bagian kursi. Perekam mengungkap penumpang lain masih banyak yang berdiri namun tas-tas tersebut sudah ada di beberapa kursi kosong tersebut. Sejumlah warganet pun menduga aksi menyimpan tas di kursi kosong di KRL itu diduga dibuking untuk menyediakan tempat duduk untuk teman. Kini, video aksi penumpang KRL menyimpan tas di kursi kosong itu viral dan menjadi sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang geram dengan penumpang KRL yang melakukan aksi tersebut. Bahkan mantan Direktur Utama atau Dirutkai, Ignatius Jonan sampai berkomentar. Ignatius Jonan memberikan komentar kaget terkait hal tersebut. Mantan Dirutkai itu menyebut padahal aksi tersebut tidak diperkenankan karena ada tata krama ketika naik-naik kendaraan umum. Sontak hal tersebut juga menarik perhatian warganet. Sejumlah warganet menyarankan agar penumpang lain bertindak tegas.